Halo guys kembali lagi bersama saya disini Cosmophys ya guys sudah video kali ini saya bakal main Ocean Rebellion lagi ya coy setelah scan lama nggak main Ocean Rebellion dah 22 hari saya nggak main Ocean Rebellion ya coy saya disini saya mau main lagi dan disini saya bakal main manjat pohon ya guys detail dungeon di Hunted Island Oke tapi sebelum itu untuk yang belum subscribe kalian bisa subscribe dan like sebanyak-banyaknya agar saya semangat untuk bikin video baru guys Oke ya maaf kalau ada suara motor lewat coy ini bener-bener lagi rame coy waduh udah karena rumah saya ini di deket jalan raya coy panas disebelahnya lampu merah coy waduh Oke disini saya mau main ini dulu Oke saya pakai formasi ini aja ya kita langsung ke orang coy dunia kayaknya kalah guys waduh Yap ini kalah dan silah udah mati coy waduh ini udah pasti kalah sih ya guys ini emang kalah coy waduh launya udah mati ya jadi nggak bisa meningkatin Oke kita eh ini aja ada yang tempatin Palu warna ungu Oke dan kita main poyak dulu sekali coy biar nih hand misi ya Oke kita main dulu nih poyak sekali coy dan untuk kode kridemnya bakal saya bagikan hari Sabtu ya coy kalau kemarin saya nggak bagikan karena warna kemarin itu nggak ada kode ritem ya karena saya udah umumnya waktu itu enggak bakal ada kode ritem coy dan kita Bakal insane istrinya dulu ini kita Tetap keras satu aja nih semangankan Denysya soy biar dapat Svi yang banyak Oke kita langsung manjat pohon ya di sini saya udah rank ke 70-an Oke ini 74 ya ya ini ya bisa enggak tahu ini server serveran apa seluruh server atau cuma server satu doang tapi saya ranking 74 coy udah steknya 319 ya kita bakal naikin lagi ya kayak nih stek 320 ya kalau naik pohon itu saya pakai mangelan ya biar bisa ngurangi damage musuh coy Oke kita kalah stun coy simak kalian tuh emang kalau buat yang tuh bagus banget ya Oke kita menang coy waduh oke kita menang lagi coy ini lagi banyak buat monster guys jadinya maaf aja kalau sebelah itu berisik ya waduh kita kalah coy oke oke kita menang hampir aja tadi kalah coy guys dan sih damak nih hauknya ya kalau udah bintang 4 merah udah damaknya 1 juta coy emang gila sih lebih gila daripada Ace dan nanti mau saya tingkatin ke bintang 5 dan saya awakening dan berikian biar lebih sakit coy jadi saya lagi fokus naikin Mihock aja sama peru-peru biar bintang bintang 5 coy dan terlalu di bawah angkok saya eh juga naik ke bintang 5 coy sekitar 60 saat lagi 60 sol lagi maksudnya kita menang bisa pakai mangelan biar bisa ngurangi damage musuh ya karena kalau udah di levelan segini itu musuhnya itu damaknya sakit-sakit ya jadi kalau nggak pakai mangelan tuh musuhnya malah sakit banget jadi harus pakai mangelan ya biar ngurangi damage musuh dan laut juga bisa ngurangi damage musuh coy jadi musuh itu nggak terlalu sakit gitu ya kita coba kita pakai reformasi ya kita ganti si magelan kita ganti si es kita coba aja kita menang oke waduh ngelak coy kan guys itu si musuh sakit banget kalau nggak pakai mangelan coy kalian bisa lihat sendiri enggak kalau saya pakai NL pun juga kayaknya bakal percuma jadi kalau soal tank itu saya lebih milih si mangelan coy karena bisa ngurangin lah orang yang damage musuh kita bisa lihat kalau nggak pakai mangelan coy kayak kita kena stun coy jadi di onter island itu wajib pakai mangelan eh sebagai tank dan itu bisa ngurangi damage musuh ya coy jadi an harus beli mangelan ya dan tingkatin mangelan tuh semang berguna banget sih mangelan kalau pakai es tadi kita kalah kita bakal lihat kalau pakai mangelan coy ini kalau pakai mangelan pasti berbeda coy kalau tadi kita pakai es itu ke kalah ya ini maaf buat kalau agak ngelera coy waduh si mangelannya kalah coy tadi kena si anal ya oke guys ternyata sama aja coy perkiraan saya salah tapi kalau pakai mangelan itu emang beda coy oke kita bakal coba eh eh lagi coy si bawah angkoknya kita ganti cc ya guys coba kita naikin nanti speednya ketiga kali biar cepet coy oke kita menang ya coy harus menang coy oke nah kita harus menang disini coy oke coy waduh si analnya sakit banget coy waduh kita kita pakai cc ya terhadap berubahnya ya musuhnya tinggal dua tadi tadi kan kalau nggak salah empat atau tiga ya waduh sakit banget coy dan damagenya waduh emang sakit banget sih itu kita kalah coy ternyata ya oke kita langsung swap aja oke si mangelannya mungkin perlu saya upgrade lagi coy tadi si mangelannya langsung kena stun kalau nggak salah langsung mati gitu ya oke nih ya kita langsung dapat XP ini gunanya dan kita dapat di palu ya waduh ya waduh mantap dan wow dan disini eh di new paratnya sang oke di di adventure tempat kali oke oke di sini saya bakal main di jogger Iceland ya ini saya kalah kita bakal coba kalau disini kita pakai formasi pakai magelan aja kita ini kita kecepatan dua kali coy ada nah kecil bersih banget coy saya lagi ngerecord kepala dana kecil teriak teriak aja coy waduh duh disimak coy sumpah oke kita menang lagi coy kita ganti magelannya si peros eh maksud saya sih sesar ya oke oke kita menang lagi coy oke kita menang lagi coy oke kita menang lagi coy oke menang dan namaiknya si miho tetap sakit ya coy oke kita bakal main lagi oke oke kita menang lagi musuhnya masih gampang-gampang ya oke 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 waduh guys disini usah banget coy waduh kita kalah coy waduh tadi sakit banget beneran kita coba mulai serius ya kita pakai magelan eh oke langsung fight aja coy disini ternyata musuhnya so so banget guys waduh udah mulai susah ini dan si kumanya itu keras banget coy oke dan ya disini ya sakit banget coy kita pakai launan waduh saya nggak sempat ngeluarin script coy ya kita kalah kita kalah speed ya Wow si reliknya sakit banget kita kalah ya dan di elite ini saya baru sampai disini Oke kita bakal main aja langsung disini ya Oke kita langsung fight coy kem nang wow si teman si kumanya sakit wacoy beneran kaya skillnya sih magelan dia yang dilindungi apa itu coy Oke kita keluar dulu dan dia semungkin segini aja ya video kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe guys semoga kalian suka dengan video kali ini Oke guys see ya